Jangan sampai sebagai orang percaya hidup kita malu-maluin Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau lihat hidup kita jadi teladan. Punya nama baik di luar jemaat kata firman Tuhan. 1 Timotus 3 ayat 7 tadi berkata gini. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Maksudnya gini, kalau orang lihat kamu pelayanan. Tapi ternyata di luar kamu nipu orang. Pasti kamu digugat orang. Zaman sekarang ibadah itu udah live streaming. Kalau Anda pelayanan live streaming, Anda masuk Youtube. Apalagi Youtube Henny Kesianus. Anda ketahuan melayani di Iji. Dan Anda hutang dia dan tidak bayar. Apa yang terjadi coba? Anda dicari orang. Pasti debt collector datang ke sini. Awas loh sampai ada debt collector cari saya. Jemaat ibu hutang saya gitu. Awas loh ya. Oco ngisih-ngisih nih loh ya. Saya sudah ngajar jemaat Iji. Jangan. Jangan. Pinter. Katakan kanan kirimu, jangan hutang kamu. Sebagai orang beriman, kita harus punya nama baik di luar jemaat. Kenapa di luar jemaat? Soalnya gini hidup kita harus jadi teladan di tengah orang-orang yang tidak percaya. Kita kebanyakan berada di antara orang-orang yang belum percaya. Dan hidup kita justru harus jadi teladan di situ. Jangan sampai sebagai orang percaya. Hidup kita malu-maluin Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12. Baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka sih. Gimana Tuhan mau melawat orang-orang tidak percaya di sekitar kamu? Kalau hidupmu sendiri sebagai orang beriman gak bisa jadi teladan. Bisa nangkep firman Tuhan. Tuhan mau melawat keluargamu. Tuhan mau melawat teman-teman kantormu. Teman-teman akrabmu. Tapi bagaimana Tuhan mau melawat mereka kalau kamu sebagai display-nya pengikut Kristus gak bisa hidup jadi teladan. Saya balik lagi kenapa harus punya nama baik di luar jemaat. Karena seringkali di dalam jemaat, di gereja kita itu munafik. Kita jaim. Tapi begitu kita ada di luar gereja, kita jadi kita yang sebenarnya. Dan sasaran Tuhan adalah kita yang sebenarnya. Kalau di gereja, shalom. Shalom. Jemaat ici itu galak-galak loh. Kalau sampai mau duduk ke kanan disuruh ke kiri bisa marah. Tapi karena asyir-asyir adalah pelayan Tuhan, mereka nahan diri sebenarnya emosi. Tapi karena harus penuh kasih. Silahkan. Pak, sebelah kiri. Enggak, saya mau ke kanan. Oh iya, silahkan. Padahal gini. Maaf, anaknya mau ke sekolah minggu? Enggak. Anak saya sama saya. Oh iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silahkan, silahkan. Silahkan. Untung enggak gue jadi asyirnya. Maksudnya, sebenarnya orang Kristen bisa marah enggak? Bisa emosi enggak? Bisa. Tapi karena kita di gereja. Oh haleluya. Luar biasa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Padahal muka udah merah, udah ungu, udah pink. Kita di gereja tuh seringkali pakai topeng. Ya enggak sih? Di gereja, shalom, haleluya. Tapi kalau di luar ngomong kurang ajar. Ya apa enggak? Sus, gitu ya bahasanya. Di gereja mah enggak pernah. Enggak pernah saya dengar ada yang ngomong jorok, enggak pernah. Baru mau ngomong gini. An, apa kabar? Oh iya. Kayak tadi saya bilang. Di luar gereja. Oh di gereja kita sabar. Tapi di luar gereja. Lu jahat sama gue, lu macam-macam. Lu enggak tahu gue siapa? Lu enggak tahu gue siapa? Wah gitu kok. Gaya banget. Emang lu siapa? Siapa coba? Saya juga manusia, gitu ya. Kita berlagu banget kadang-kadang kan di luar ya. Lu enggak tahu gue kenalannya pejabat. Emang kalau kenal kenapa? Anaknya bukan. Di gereja kelihatan murah hati. Wuh bagi-bagi berkat. Tapi. Haleluya. Di dunia kerja. Teman-teman bukan orang percaya. Tapi hidup kita enggak jadi berkat. Masih nipu orang. Masih nyuap. Malas. Enggak ekselen. Suka terlambat. Ingkar janji. Omongan enggak bisa dipegang. Gimana Tuhan mau dipermuliakan? Padahal kalau setiga, dua, tiga bilang berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kalau orang itu punya iman. Dia akan hidupi ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah. Dari siapa? Dari Tuhan lah. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau Anda kerja, jangan kecewa kenapa bosmu enggak kasih kamu bonus. Jangan kecewa kenapa persembahan kasihnya sedikit. Kenapa gajinya enggak naik-naik. Tapi harusnya fokus kamu gini. Aku orang beriman. Aku percaya bahwa Tuhan lah yang menentukan bagian yang menjadi upahku. Aku mau kerja seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Mau gaji berapapun, mau PK sebesar apapun, kamu tetap excellent. Kamu tetap lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu orang beriman. Kamu percaya apapun yang kamu lakukan dan kamu kerjakan. Kata firman Tuhan itu untuk Tuhan. Karena yang menentukan upahmu adalah Tuhan. Ibadah Gereja Impek Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impek Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impek Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impek Community Indonesia.